Intro Mencegah penyebaran penyakit demam berdarah agar tidak lebih meluas lagi, Puskesmas Lui Munding, Kabupaten Majalengka semakin intensif melakukan pengasapan atau fogging. Sasaran utamanya adalah desa-desa endemik atau desa yang berturut-turut memiliki riwayat pasien demam berdarah. Kasus demam berdarah terus bertambah, bahkan salah satunya keluarga yang berprofesi sebagai dokter juga terserang penyakit demam berdarah dan terpaksa dilarikan ke salah satu rumah sakit di wilayah Kabupaten Cirebon guna mendapatkan perawatan. Meningkatnya angka demam berdarah, masyarakat perlu menghindari gigitan nyamuk Aedes Aigepti serta memberantas sarangnya. Di wilayah Kabupaten Majalengka, khususnya di kecamatan Lui Munding, pasien akibat demam berdarah terus meningkat, bahkan satu diantaranya sudah meninggal dunia. Pengasapan yang dilakukan pihak puskesmas Lui Munding mendapatkan pengawalan dari kepolisian polsek setempat, guna memberikan pengertian dan himbawan kepada masyarakat agar jangan sampai ketika ada pengasapan di dalam rumah masih ada penghuninya. Yang menjadi target pengasapan adalah semua ruangan dan juga di halaman rumah yang disinyalir menjadi sarang nyamuk. Tujuan fogging focus ini untuk mencegah penyebaran kasus penyakit demam berdarah. Yang saat ini di puskesmas Lui Munding, bulan Januari kemarin sudah ada 7 penderita, dan sampai sekarang Februari sudah menambah lagi, sampai sekarang sudah 13 penderita. Ada yang meninggal satu orang dari desa Karangasem, itu memang kondisinya sudah sangat parah, dirawat di rumah sakit, masuk ICU, anak usia 9 tahun. Tahun sekarang memang dibandingkan dengan tahun kemarin meningkat sangat signifikan. Bagi masyarakat tentunya dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan, melakukan pemberantasan sarang nyamuk yang tempat bersarangnya nyamuk-nyamuk AIDAS EJPTI, kemudian yang sudah biasa masyarakat laksanakan, Jumat bersih digalakan kembali, untuk 3M-nya juga dilaksanakan kembali. Dan kami pun dari puskesmas membagikan abad untuk memberantas jentik-jentik nyamuk. Dari Majalengka Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!